Oke, kalau yang sebelumnya saya pakai sepatu jalan ya, sekarang saya pakai sepatu trail. Jadi masih ingat di video yang sebelumnya, saya menyebut ada istilah drop. Jadi drop itu tebal sol belakang, dikurangi tebal sol depan. Nah, selisinya itu adalah drop. Nah, masih ingat bahwa kalau sepatu road, sepatu jalan itu, ada yang dropnya kecil, ada yang dropnya besar. Kalau drop besar itu berarti nungging posisi kaki. Biasanya lebih ke, apa ya, untuk balap lah. Makin nungging makin kencang. Nah, kalau sepatu trail, ini saya mengamati dari beberapa merek ya. Kalau yang saya pakai sendiri ini adalah Nike Wild Horse. Nah, kalau saya amati, termasuk sepatu saya yang saya pakai sekarang, dropnya itu kecil sekali. Jadi, selisih antara sol belakang dengan sol depan sangat sedikit. Jadi, bisa dibilang, posisi sepatu itu flat. Dan itu terasa ketika dipakai, khususnya untuk naiki Wild Horse ini. Kalau dipakai, jatuhnya kaki itu akan dituntun untuk selalu flat. jatuhnya mungkin oke. Bisa sih dipakai, jatuhnya agak apa ya, nungging begitu. Jadi, setengah kaki bagian depan yang jatuh duluan. Bisa, tapi lama-kelamaan capek. Nah, ini satu apa ya, kalau buat saya ini satu pengalaman juga. Jadi, lebih baik kita menyerahkan posisi jatuh itu ke sepatu. Posisi jatuhnya kaki itu kita serahkan ke sepatu. Nanti tergantung sepatunya. kalau sepatunya dropnya kecil, berarti jatuhnya akan flat. Kalau dropnya besar, maka jatuhnya akan lebih setengah ke depan yang jatuh lebih awal. ini lebih baik. Jangan dilawan. Kita pakai seperti desain sepatu saja. Ini mengikuti desain sepatu. Supaya tidak capeknya tidak lama. Capeknya tidak lama. Eh, sorry. Capeknya lebih lama. Capek juga pasti. Tapi tidak lama. Sorry. Capeknya sama. Cuman kalau Anda mengikuti desain sepatu, maka capeknya lebih lama. Lebih seperti itu. Capeknya tetap akan capek. Cuman lebih lama. Dan nanti akan ke sana. Sampai nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa.